assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat malam selamat pagi untuk teman-teman yang menonton ini di waktu apa saja perkenalkan sebelumnya ya saya perdana di podcast kita kali ini sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya itu awali molitna adenta nurante tapi karena terlalu panjang teman-teman bisa panggil saya sem hari ini kita ketagangan narasumber yang sangat cantik dia cantik-cantik gini ya dia ngambil kuliah jurusan matematika bayangin coba matematika sesulit apa itu kok bisa dia masuk matematika oke ya pasti teman-teman penasaran kenapa dia kok bisa masuk matematika kita akan tanya langsung ke orangnya sebelumnya namanya sangat manis sekali dinda mulai dinda mulia sari oke selamat siang gak kak iya siang kak oke oh boleh nanya-nanya gak boleh boleh dong oke oke pertanyaan pertama mungkin akan langsung nyelet ya iya apa tuh kok bisa masuk matematika bisa dong kenapa gitu tidak ada yang tidak bisa di dunia ini oh sangat putih sekali maksudnya dari sekian banyak mata prodi di Universitas Abdurrahman Saleh kenapa memutuskan untuk ngambil matematika kan matematika itu hitungan 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 awalnya itu saya emang suka matematika emang suka hitungan hitungan gak suka menghafalkan awal mulainya saya melihat kakak saya mbak saya itu mengerjakan tugasnya dan itu tugas matematika oke disitu saya kepo apa yang dia kerjakan di dalamnya itu dia mengerjakan ada angka ada simbol dan itu menurut saya menarik hah menarik iya itu menurut anda menarik iya sumpah guys jadi ini kewek memang beda guys oke iya oke jadi dari sana saya berpikir untuk memperdalam untuk apa ya belajar lebih dalam lagi tentang matematika pastinya karena emang hobi juga sih menghitung soalnya anaknya emang gak suka itu hafalan wah mantap kali ini satu banding seribu wanita di dunia ini gak ada yang gini susah nyari kayak dia iya iya oke sebenernya gak muluk-muluk sih yang penting suka aja dulu sama apa yang ingin dipelajari oh iya sama saya dulu juga suka aja oke 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 nah dari suka tuh pastikan oke ada keinginan untuk mencoba untuk memperdalam ilmunya itu aja sih kalau menurut saya pribadi ya let it flow aja gitu iya bener sekali iya lalu iya skill yang menurut saya itu sih kalau menurut saya pribadi kalau menurut kakaknya mungkin ada yang mau ditambahkan iya mungkin bagi sebagian banyak orang jangankan suka mau masuk ke kelasnya aja iya iya gimana nih cara menembuhkan suka ke matematika oke sebenernya itu statement kayak gitu sudah dari kita masih kecil ya kakak otomatika itu membosankan otomatika itu rumit susah tidak menyenangkan padahal itu hanya ada di dalam pikiran kita aja oh berarti kita terperangkap oleh pikiran kita sendiri iya bisa dibilang seperti itu sebenernya dari cara guru mengajar itu juga berpengaruh tapi kemauan dari dalam diri kita sendiri itu juga sangat berpengaruh kayak iya gak masalah dong kalau gurunya itu mungkin ajarnya kurang enak ya tentunya dari diri kita sendiri kan pastinya yang harus mengembangkan gimana sih caranya kita bisa mengerjakan matematika harus dengan cara apa jadi kita harus explore sendiri diri kita kemauan diri kita untuk membelajari hal itu masuk masuk oke apa yang lanjutnya kak misalnya sudah suka matematika oke udah belajar matematika rumus-rumusnya udah dipelajari semua sekarang manfaatnya buat kehidupan itu apa biasanya biasanya ya anak-anak itu ya kalau ih ini buat apa sih matematika dipelajari emang ada pengaruhnya ke kehidupan kita aduh dong matematika itu kan ilmu dasar dari beberapa ilmu yang ada jadi manfaat matematika tuh sangat banyak salah satunya membuat kita bisa berpikir lebih sistematis terstruktur dan logis kayak gitu membuat kita juga bisa lebih teliti oke dalam hal apapun tidak ceroboh seperti itu wow berarti mbaknya selama masuk matematika gak pernah ceroboh ada sih beberapa ya ya gitu deh oke masuk selanjutnya kira-kira nih kakaknya nanti kalau udah lulus udah wisuda kan pasti mau kerja dong gak mungkin langsung nikah dong ya saya sudah siap sih iya terus kan mau kerja dulu katanya iya kira-kira prospek kerja apa nih untuk lulusan matematika ada beberapa sih prospek kerja dari lulusan matematika kan matematika di universitas kita itu matematika murni oke jadi prospek kerjanya itu bisa jadi ilmuwan atau peneliti bisa jadi dosen dan sebagainya kalau untuk saya sendiri oh cita-citanya iya cita-cita saya sendiri rencananya saya mau jadi dosen oh gitu sih pengen ngajar aja gitu oke siap saya doakan semoga tercapai cita-citanya ya oke apa ya lagi ya oke ini bukan saya ya ini adik saya iya adik saya itu bisa dibilang kalau belajar matematika itu kayak cepet bosen gitu itu adik saya ya bukan saya kalau kalau kakaknya gak cepet bosen oh enggak 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 adik saya itu cepet bosen belajar matematika nah gimana ada gak tips triknya biar belajar matematika itu gak bosen kalau saya pribadi ya kak sebenernya kalau dibilang matematika itu mudah enggak juga tapi ya setuju 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 tidak mudah iya tapi gak susah juga sulit banget gitu oke kata orang ya bukan kata saya oh gitu ya berarti kakaknya suka matematika enggak juga oke balik lagi ya oke ke topiknya tips and trick kalau saya sendiri belajar matematika itu dari ini sih catatan saya itu suka nyatet dan itu catatannya kayak di warna-warnain gitu jadi pakai warna-warni ya pakai stabilo itu sih bikin semangat menambah semangat kita untuk belajar matematika kalau saya pribadi seperti itu dari situ sih dari catatan dari kemauan juga ya sebenarnya paling awal yang dibutuhkan niat ya untuk belajar sesuatu pasti gak coba matematika biologi juga kan pastinya ya niatnya gimana biar belajar matematika enak nawah itu ya gak gitu dong gimana ya niatnya memunculkan niatnya gimana biasanya ya niatnya ya maksudnya kan kalau kita malas-malesan kan pastinya gak bakalan semangat dong belajar apa yang ingin kita pelajari seperti itu sebenarnya ya menurut statement yang ada di luaran sana dari kita masih kecil itu kan matematika kebanyakan mikirnya bosen ya susah gitu padahal dari pikiran aja kan iya kayak mereka yang terperangkap dari pikiran mereka sendiri jadi sebenarnya mereka tuh bisa belajar apapun asal ada kemauan itu sih menurut saya bagus sekali pebicaraan kita hari ini guys teman oke baik teman-teman yang sudah menonton podcast kita kali ini pembawaannya sangat baik ya udah ngomongnya lembut gak toksik ya anggun banget sekali oke mungkin itu aja yang bisa kita bahas dari podcast kali ini terima kasih Kak Dinda sama-sama Kak oke kita akan sering ketemu lagi ya setelah ini dalam podcast ke depannya terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh